Intro Kalau kita coba mendengar sejarah tentang remaja, terutama pemuda, jadi sejarah bangsa ini mencatat bagaimana peran pentingnya pemuda dalam perkembangan bangsa ini. Mulai dulu dari kelahiran sebelum merdeka itu sudah luar biasa. Bagaimana misalkan kita catat tonggak-tonggak sejarah peran pentingnya bisa betanya bagaimana 1905 melahirnya organisasi yang mengawali perjuangan meraput kemerdeka secara terorganisir melewat budu tomo itu organisasi pemuda-pemuda yang lain bahwa kemudian tahun 1928 para pemuda-pemuda ini kemudian berkumpul dan mencetuskan apa yang namanya sempat pemuda. Kemudian kita sampai pada 1945, kalau kita mau jujur, dari sejarah itu kita lihat bagaimana kalau saja para bapak-bapak kita proklamator itu tidak diculik pemuda, barangkali mungkin hasilnya juga berbeda. Jadi peran pemuda mencuri bapak-bapak untuk mendorong bagaimana bapak-bapak proklamator itu mau memproklamasikan seperti kanak-bapak Indonesia. Kemudian tahun 1965 bagaimana ada kontrol bagaimana di 30 sekitar ini, akhirnya bisa ditupas mulai aksi-aksi yang banyak, kemudian ada panggilan itu lagi, motornya kan juga para pemuda ini. Itu dari Indonesia, belum perubahan dunia, jadi jelas bahwa pemuda punya potensi yang luar biasa dalam perubahan baik yang ada di bangsa ini, di luar negeri, atau yang paling cukup, paling kecil ada di sekitar kita. Jadi jelas sudah bagi kita, saya masih termasuk pemuda, saya masih termasuk pemuda, saya masih pemuda, beban itu ada. Yang tinggal bagaimana kemudian kebesaran sejarah, sejarah emas yang tertulis dengan tinta emas tentang peran pemuda itu, mampu menjaga gerak kita, atau sekedar, ya kita membahkan parahnya di nina bubukan, dengan, oh karena kita punya sejarah besar, maka kita lihat saja. Jadi secara garis besar ada dua. Ketika kita sudah mengetahui sejarah bagaimana potensi yang luar biasa pemuda mampu membuat perubahan itu, kita berpuas diri dan membangga diri saja, gitu, tanpa berbuat apa-apa, cukup berlihat-lihat saja. Atau kemudian justru ketika kita mengetahui sejarah itu, itu selalu bisa mengawal kita dan membentuk kita bagaimana supaya kita terus senantiasa sebagai pemuda mampu menjaga ruk itu, gitu. Jadi kehadiran kita itu bisa bermanfaat untuk perubahan. Para pemirsa yang membahagia, ada beberapa karakter yang harus dimiliki, supaya kita bisa menjaga itu. Jadi yang pertama adalah ketika kita sebagai pemuda Islam, gitu, itu harus punya akhidah yang tua. Ini pertama dan bangku, gitu. Jadi supaya peran kita itu sesuai dengan sejarah, gitu. Salah satu yang harus kita miliki sebagai pemuda, gitu, adalah akhidah yang tua. Kalau dalam Maha Kur'an jelas, salah satu contoh yang disebut adalah pemuda ashabungkabih. Bagaimana dengan keimanan dan ketakwaannya, dalam menegakkan kebenaran, bahkan harus rela pergi dari daerahnya. Akhirnya pemuda masuk buah dan terbibur selama tiga ratusan tahun, gitu, dan itu disebutkan dalam Maha Kur'an. Dan bercontohan bagaimana pemuda yang punya akhidah yang kuat. Pemuda itu harus punya sifat dan karakter mau belajar soal agama atau soal yang lain. Jadi kuncinya bagaimana seorang pemuda itu punya karakter mau belajar, ya terutama soal agama atau hal-hal yang bernampak. Ini menjadi penting bahwa ketika kita lahir dengan potensi masing-masing, kunci kemudian kita apakah bisa berguna atau tidak, guna kemampuan atau tidak, punya skill atau tidak adalah kemauan kita untuk belajar. Tidak ada orang yang langsung dilahirkan, langsung pintar, tidak? Tidak ada bayi yang lahir itu langsung seperti gaduh kacang, ya bayinya sang bima gitu ya, langsung sakti gitu. Ya kita manusia biasa tidak jadi harus belajar, nah ini menjadi salah satu kunci kanan dan tidak boleh ketergantungan juga. Orang pemuda, dia harus punya karakter ibadah yang kuat gitu. Jadi kalau yang pertama tadi, ya pintarnya harus kuat, ya kemudian yang kedua lagi mau belajar, yang ketika ibadah juga harus baik. Ini sungguh mentalitas, religiusitas gitu. Jadi banyak orang kemudian mungkin pintar, cerdas, karena sisi religinya lemah, maka banyak penyimpangan yang dilakukan. Jadi misalkan mohon maaf, terjadi korupsi di negeri ini gitu, orangnya kan bukan orang-orang kontrol, orang-orangnya bentar, tapi secara religiusitas, dia lemah gitu, secara mentalitas, orang-orang yang muda, secara yang berkemajuan, itu harus punya itu. Yang menjaga bentengnya itu adalah ibadahnya harus kuat. Jadi insya Allah dia akan menjaga gitu. Kemudian yang keempat adalah dia harus punya akhlak yang baik. Nah, sadaran terakhirnya itu sebenarnya ini. Puncaknya itu ini. Ketika seseorang itu punya akhidat yang baik, kemudian dia punya ibadahnya juga baik, dia kemampuan belajar, cerminan terakhirnya itu di sini gitu. Jadi kalau kita misalkan belajar ilmu matematika, parameternya itu kan rasional atau tidak gitu. Kalau kita belajar seni gitu, tindakan dan tingkah laku kita itu mengundang senyum orang lain atau tidak gitu. Nah, kalau kita bicara agama gitu, apakah tingkah laku kita itu sudah menjerminkan akhlakul karimah atau tidak. Itu jerminan dari puncaknya itu. Jadi, ini yang kemudian Rasulullah SAW dilekatkan karena bulu-bulu Quran gitu. akhlak ini sebagaimana al-Quran, sebagaimana al-Quran yang berjalan. Dan puncak tertingginya itu, apakah kita kuat atau tidak, pengetahuan kita dengan membelajar ini tinggi atau tidak, mudah ibadah kita baik-baik-baik itu, itu jerminannya di akhlak itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.